Halo Mitra Warupipit, ini proses penyiraman tanaman, ini kebetulan jeruk, jeruk jenis keprok batu lima-lima, ini biar tanamannya segar, bugar, dan tetap sehat, karena demi terjaganya kehidupan daripada tanaman. Ini, pasalah jeruk, ini kita juga punya RGL, ya RGL, terus Madura, Bruneo Prima, Trigas, dan semua bersertifikat. Kayaknya penyiraman ini dilakukan kalau sudah tumbuh, paling tidak, dua kali sehari, sepursi satu hari sekali, tergantung cuaca. Kalau cuaca hanya banyak hujan, ya, ini yang paling penting, bila mana kekeringan, ya, bisa dua hari sekali atau satu hari sekali. Menjaga kebugaran, keselatan, dan kesedaran tanaman itu sendiri. Ini tanaman bibit pisang yang sudah disiram, ya, kebetulan ini pisang kultur jaringan, jenis varietas Ambon dan Raja. Terus ini anggur ya, anggur batang, ini anggur rambat. Ini, dan ini durian, durian, durian musangking, durian bawor, durian, apa, durian hitam, durian raca udang, dan non sekat. Jadi kita berusaha untuk, berusaha untuk melengkapi jenis-jenis durian, gitu guys. Ini juga, kekeringan sudah kita siram, ya, ini. Jadi kita betul-betul real, ya, untuk masalah, apa, tokonya, ya. Bukan, tokoh abal-abal, ataupun lapak, abal-abal. Tiga pisang. Ini proses pempolybackan, membuat polyback. Ini bukus dan buropiah. Keben putra, aneh, ngerti, orang-orang Malaysia. Untuk disiapkan untuk rencana durian. Sudah ada durian setling, dan nanti kita kembangkan untuk ditempel. Ini juga sudah disiram untuk bibit kelapa genja entrop. Kalau yang besar-besar ini kelapa, lokal, dalam. Ini koleksi di planter bag. Beberapa untuk indukan. Juga sudah disiram keton seger. Oke, mitra warung bibit ini jenis tanaman, yaitu kepel, ya. Kepel ini termasuk buah langka, kepel yang mirip-mirip ke semuk, ya. Yang buahnya itu bulat coklat, gitu. Ini sudah disiram, sudah seger. Ya, gitu ya, guys, ya. Yang jelas, kita real untuk masalah tokonya di warung bibit. Grup di desa Bedano Karangduwur, dusunnya Mbulusari, RW2-RW2. Silahkan bisa datang ke tempat kami. Oke, guys, kita saja salam guru green.